Pasca pembunuhan kedua orang tua yang dilakukan oleh anak kandung, kini tersangkau Doni Octavianus telah menjalani tes kejiwaan dan hasil dari tes kejiwaan tersebut normal. Sehingga Doni Octavianus tetap berlanjut jika memenuhi unsur hukum. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Beberapa waktu lalu, warga Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung, Jabung Barat dibuat geger atas pembunuhan kedua orang tua yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, Doni Octavianus. Di mana saat ini, Doni Octavianus telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap tersangka Doni Octavianus, hasil kejiwaan tersangka dinyatakan normal atau dalam keadaan baik. Sehingga apa yang tersangka perbuat dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur hukum. Kapolres Tanjab Barat AKBP Padli menjelaskan, sesuai dari hasil tes kejiwaan tersangka pembunuh kedua orang tua ini dipastikan telah berproses dan berkas akan dilimpahkan kekejaksaan. Sehingga nantinya pihaknya akan melengkapi berkas jika ada yang kurang yang diminta oleh kejaksaan. Sebab sesuai aturan dari hasil tes kejiwaan di rumah sakit jiwa, bahwa tersangka Doni dinyatakan dalam keadaan normal atau baik-baik saja. Jadi hasilnya itu untuk kebuatan yang bersangkutan itu dapat ditenggungjawabkan sehukum. Artinya terhadap hasilnya akan ditelajibkan dengan kebutuhan yang mulak. Berarti hasilnya itu itu ya WNR? Ya. Tidak melakukan gangguan jiwa. Ya, itu ya. Lebih lanjut kapal Respadli menambahkan, atas perbuatannya tersangka Doni Oktavianus dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 15 tahun. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.